Korea Selatan di delapan besar pelatih tim Indonesia U23 Shin Taeyong mengaku sedikit dilema. Di satu sisi, Shin Taeyong sangat senang membawa Garuda Muda menang. Namun, kemudian di sisi lain, ia sedih memulangkan tim tanah airnya. STY menegaskan dirinya melakukan segala yang terbaik untuk Indonesia, serta berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, dan seluruh pendukung Merah Putih. Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan lupa dan duga. Jangan lupa, Jangan lupa dan saya terima kasih kerana memilakan Indonesia. Ucapan selamat disampaikan Presiden Jokowi Dodo lewat akun Instagramnya adjokowi. Jokowi bilang prestasi luar biasa dari tim nasional sepak bola U23 Indonesia setelah mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia AFC U23. Pertama kalinya Indonesia berhasil mencapai babak semifinal di kompetisi ini dan sangat bersejarah. Jokowi juga bilang selamat kepada tim nas Garuda Muda. Semoga dalam babak semifinal Indonesia dapat memanfaatkan peluang sebaik-baiknya dan meraih tiket menuju Olimpia de Paris 2024. Teruslah bersemangat tim nas Indonesia.